Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman doain saya semuanya Agar saya dan teman saya Nyampe ke tempatnya Habibahar Sekarang saya ada di Lampu Merah Saya mau ke tempat Habibahar Doain saya ya teman-teman Semoga dalam perjalanan kami Tidak ada masalah apapun Kami sedang berada di Di Tiga Raksa Tiga Raksa guys Saya mau ke rumah Habibahar Saya cinta Habibahar Allah wakbar Allah wakbar Habibahar adalah guru kami Allah wakbar Rajurit pembela Rasulullah Langgita Untuk agama Langgita Untuk negara Satukan hati Satukan jiwa Musuh di depan mata Lawat dia Sampai berdarah Kematian Maksudnya Kemaduhan Agama dan Negara Tercinta Kematian Murah harganya Semang Kematian Murah harganya Maju Pantang Menyerah Walau Bergelimangan Darah Berdarah kematian murah harganya maju ayo maju ayo terus maju habisi kami berjanji demi Allah berabit asad demi agama maju rik berabit Allah takbir berada di doain saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman doain saya semuanya agar saya dan teman saya sampai ke sempat murid-muridnya habibahar ya murid-muridnya habibahar dari daerah lain ya datang ke rumahnya habibahar mendengar adanya beberapa masalah yang ada di tempat pondok pesantrenya habibahar ini imbas dari sepertinya imbas dari adanya teror ya yang dilempari apa itu ada plastik isinya kepala anjing itu kan kan teror nah tindakan teror-teror seperti ini ya yang dilakukan oleh siapapun ini hanyalah tindakan pengecut ya atau bisa jadi pengen melihat seperti apa reaksinya siapapun yang melakukan teror-teror kepada ulama seperti lempar kepala anjing ketompokannya habibahar itu pengecut tindakan pengecut iya kan nah ini harusnya itu dicari yang begini-begini tapi saya tidak tahu apakah habibahar mau laporkannya atau tidak yang jelas bentuk teror seperti itu adalah tindakan pengecut nah kembali kita lihat ini murid-muridnya habibahar dari berbagai daerah ada yang datang ke tempatnya habibahar terkait adanya teror tersebut ini menandakan bahwa seorang murid sangat cinta kepada gurunya inilah yang disebut sejama'ah seorang jama'ah yang sangat cinta ulama'anya jam berapa pun dia datang mau malam mau siang mendengar gurunya dibuat begitu datang tanpa perintah tanpa komando nah hal-hal yang seperti inilah yang terkadang membuat iri tidak sedikit orang kepada ulama' bukan hanya kepada habibahar kepada tokoh-tokoh agama kepada ulama' yang dicintai oleh santrinya jama'ahnya ada masalah pasti mereka datang bergoton royong bersama-sama menyelesaikan masalah sedangkan di tempat lain itu jarang kita lihat contoh ada seorang pejabat yang mungkin diteror juga dan sebagainya tidak ada itu orang yang rela datang begini begini langsung rela mati demi pejabat itu tidak ada tapi kalau ulama' kalau sudah dicintai oleh santrinya oleh gurunya dia rela mati demi ulamanya perintah ulamanya dia lakukan di tempat lain belum bisa dengar belum bisa dengar yang saya contohkan tadi seorang pejabat mungkin ada masalah mungkin ada di teror dan sebagainya kemudian ada seorang warga atau pejabat yang rela datang mengeluarkan biasa sendiri yang rela mati untuk pejabat terus tidak ada rata-rata orang mau dijaga orang mau didatangi kalau orang itu ada duitnya rata-rata seperti itu kalau tidak ada duitnya boro-boro tapi beda dengan ulama' beda karena kecintaannya kenapa sangat dicintai oleh pengikutnya karena membawa ilmu membawa ilmu yang bermanfaat jadi itulah yang selalu saya katakan terdahulu lewat beberapa video bahwa bagi saya sendiri itu kepemimpinan itu saya jadikan tiga kelompok ya kelompok apalah namanya ada pemimpin ada kelompok pemimpin yang bisa memimpin karena harta ya karena uang jadi kalau sudah tidak ada hartanya tidak ada uangnya orang sudah tidak mau lagi ikut sama dia itu kelompok pemimpin pertama kelompok pemimpin yang kedua itu memimpin dengan jabatan dan atau kekuasaan jadi di saat menjabat jadi di saat jadi penguasa wah bisa nyuruh sana sini karena dia penguasa dia pejabat tapi di saat sudah tidak berkuasa sudah tidak berjabat lagi tidak bisa lagi dia nyuruh sana nyuruh sini tidak bisa nah kepemimpinan yang merasakan karena harta dan jabatan ini itu yang disebut kepemimpinan sementara atau kepemimpinan semu yang bersifat semu nah yang ketiga adalah kepemimpinan dengan ilmu nah ini yang dasyat ilmu atau sistem nah ini biasanya ada di kalangan-kalangan ulama ya ulama atau di tokoh-tokoh nasionalis yang meletakkan sebuah sistem atau dasar kalau di zaman dulu itu Bengkarno Bengkarno zaman dulu itu mengular apa memimpin dengan sebuah sistem ya sebuah sistem yang terus dipegangannya makanya sampai sekarang pun kaum nasionalis ya masih mengikuti apa yang disampaikan Bengkarno karena Bengkarno meletakkan sebuah sistem ilmu nah para ulama itu juga menerapkan sebuah ilmu memimpin dengan ilmu jadi walaupun sudah tidak ada lagi orangnya di dunia ini tetap diikuti karena dia meletakkan ilmu itulah dasarnya itulah bedanya ya jadi kalau kita memimpin dengan ilmu ataupun dengan sebuah sistem walaupun kita tidak ada orang akan mendengarkan kita ya sama Jenderal Sudirman Jenderal Sudirman meletakkan sebuah sistem maka selalu dikenang salah diantara sistem yang diletakkan adalah dalam bentuk doktrin yang ada dalam Sabta Marga Sumpah Prajurit Lapan Wajib Teddy itu sistem doktrin Bungkarno meletakkan sebuah doktrin sistem yaitu di dalam Pancasila yang disepakati oleh seluruh Indonesia kemudian keluarkan doktrin-doktrin para ulama memimpin dengan ilmunya nah kolom petiga ini yang memimpin dengan ilmu dan sistem itu bukan mengandalkan harta dan jabatan bukan maka dia bersifat panjang masanya salah satunya contohnya Habib Bahar itu memimpin dengan ilmu maka santrinya rela berbuat apapun demi ulama demi Habib Bahar jadi kalau hanya yang bisa ngoceh-ngoceh sana-sini bisa mengkritik sana-sini yang ngoceh merusak dia itu belum tidak masuk dalam kategori ketiga ini memimpin dengan harta memimpin dengan kekuasaan dan memimpin dengan ilmu atau sistem dia tidak masuk dalam tiga ini jadi dia hanya individu dan bisa ngeceh-ngoceh memperkurur suasana dan hanya begitu nah itu simpatnya sementara itu langsung hilang lagi kayak Habib Berijik Syihab itu memimpin dengan ilmu ya ayo bagikan kawan semoga ada bapaknya salam hormat buat semuanya Assalamualaikum Warah Wabarakatuh Merdeka Terima kasih